Beralih informasi yang lain, pemirsa PLN Distribusi Bali terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan layanan penyambungan baru dan tambah daya. Penyataan tersebut disampaikan General Manager PT PLN Distribusi Bali, Sandika Aplianto, di Sela-Sela Media Gathering 2016 di Gianyar. Dalam kurun waktu satu tahun, PLN telah melakukan penyambungan dengan jumlah total 1.250 ribu pelanggan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12%. Sandika Aplianto berharap, PLN dapat membantu menemukan perekonomian Bali ke depannya, serta mendukung pariwisata Bali menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sementara itu terkait kondisi cuaca yang buruk belakangan ini, Sandika Aplianto meminta peran serta masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang dilalui jaringan listrik PLN, untuk merelakan sebagian pohon dan dahannya ditebang, agar bisa menjaga keandalan serta mencegah potensi bahaya yang dapat merugikan masyarakat dan PLN. Dengan situasi cuaca yang saat ini kurang baik, di bulan-bulan November-Desember ini, kami mengharapkan peran serta dari masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang dilalui oleh jaringan SUTM kami, jaringan listrik PLN, untuk bisa merelakan sebagian pohon dan dahannya bisa ditebas, dipangkas, sehingga bisa menjaga keandalan kita semua, dan tidak membayakan baik kepada masyarakat sendiri, maupun kepada peralatan PLN. Sementara menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN telah menyediakan 43 posko siaga di unit rayon dan area, dengan total 250 petugas yang siaga selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan serta menjaga keandalan pasokan pada saat Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, Sandika Aflianto berharap dukungan penuh dari pemerintah, stakeholder, serta masyarakat yang berkepentingan dengan listrik. Sandika Aflianto menegaskan, PLN mempunyai sejumlah pencapaian serta inovasi yang berguna bagi masyarakat. Pencapaiannya saat ini kita ada beberapa program, salah satunya program listrik pedesaan, dengan total yang kita bangun sudah mencapai 65 km jaringan tegang menengah, dengan hampir 200 km sekit jaringan tegangan rendah, ada 54 gardu distribusi, dengan total hampir 4.000 kV, dengan bisa melayani hampir 8.000-10.000 pelanggan baru di listrik pedesaan ini. Satu lagi, kita ada beberapa inovasi, salah satunya kita sedang pilot project yang disebut Bali Eco Smart Grid, yaitu bagaimana kita nantinya menggabungkan antara pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik angin, kalau pun dimungkinkan, dengan paralel kepada sistem PLN. Di sistem lain yang lain, kita sedang mencoba juga KWH meter komunikasi dua arah, kalau ini berhasil uji cobanya, akan kita coba terapkan di tahun depan, supaya lebih meningkatkan kepuasan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat, kalau pun nanti beli tokennya di ATM, maka dia akan langsung mengisi kepada pulsanya, KWH meternya langsung di KWH meter itu sendiri. Danika Aflianto menambahkan, pemerintah akan tetap memberikan subsidi listrik kepada masyarakat yang wajib dan berhak menerima subsidi berdasarkan data-data dari Tim Nasional, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP 2K. Bagi masyarakat yang merasa berhak menerima subsidi, untuk segera mendatangi dan mendaftarkan diri di dinas sosial di masing-masing kota dan kabupaten. Agus Cahaya, Bali TV